Pak, apa maksudmu dengan itu? Jangan terlalu dipikirkan, oke Tiba-tiba ditanya oleh Chen Jiu, King E dengan gugup menghindari tatapannya Dia menundukkan kepalanya dan menjelaskan Kita disini untuk membunuh para iblis untuk memberi waktu bagi semua orang dan mencegah segel itu mengembang Ini sangat penting Apakah begitu? Sudah tiga hari, kurasa segelnya tidak akan rusak Lagi pula, senior ingin kita kembali secepatnya Apa kau tidak tahu itu? Tanya Chen Jiu lagi Chen Jiu, senior tidak mengerti bahaya disini Jika kau pergi, setan akan kehilangan rasa takutnya dan menghancurkan segel itu Saat itu terjadi, segel itu akan rusak dan ratusan iblis akan keluar Seluruh benua kiankun akan berada dalam bahaya King E mengingatkannya dengan sungguh-sungguh Aku tidak percaya padamu Chen Jiu menggelengkan kepalanya Dia berteriak, beranikah kau menatap mataku? Kenapa aku tidak berani? King E memaksakan diri untuk menatap Chen Jiu Namun, tatapannya masih agak malu-malu dan dia ingin menghindarinya Kau berbohong? Bukan, kata Chen Jiu dengan percaya diri Tidak, King E masih berusaha menyangkalnya Din, gudang harta karun kiankun telah muncul Apakah kamu mengetahuinya? Pertanyaan tiba-tiba Chen Jiu membuat King E lengah Apa? Gudang harta karun kiankun yang mana? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu King E segera menggelengkan kepalanya setelah pulih dari keterkejutannya Jika aku tidak salah, gudang harta karun kiankun seharusnya ada di dekat sini, kan? Chen Jiu membuat tebakan berani sambil menatap ke arah laut Bagaimana kau tahu kalau gudang harta karun kiankun sudah muncul? King E terkejut Dia yakin kalau gudang harta karun kiankun ada di dekat sini Chen Jiu tersenyum Dia tahu segalanya seperti punggung tangannya Dia tidak sebodoh yang terlihat Din, kamu kejam sekali Chen Jiu melotot ke arah King E dan berkata dengan ekspresi sedih Kamu meminta Tian Zi untuk mencari harta karun itu, tetapi aku di sini untuk melindunginya Kita berdua adalah muridmu Bagaimana kamu bisa bersikap tidak adil? Chen Jiu, jangan terlalu dipikirkan Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan King E menggelengkan kepalanya dan menolak untuk mengakui apapun Apakah begitu? Kau masih mencoba menyembunyikannya dariku? Kalau begitu, aku pergi dulu Kau bisa tinggal di sini sendiri Chen Jiu meliriknya dengan sedih sebelum berbalik dan pergi Chen Jiu, jangan pergi Aku mengatakan yang sebenarnya, King E berteriak dengan tergesa-gesa Akhirnya, dia berhasil menghalangi Chen Jiu Tanpa tekanan Chen Jiu, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama Apakah kamu benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya? Chen Jiu menoleh dan menatap King E dengan curiga Hati King E terasa sakit saat melihat tatapan Chen Jiu Dia segera menjelaskan Ya, gudang harta karun Qian Kun memang telah muncul Dan berada di dalam segel Aku membawamu ke sini untuk membunuh iblis itu Dan menciptakan kesempatan bagi Tian Zi Meskipun itu tidak adil bagimu Tian Zi akan berterima kasih padamu setelah dia memperoleh warisan Qian Kun Dendam di antara kalian berdua akan terselesaikan Aku harap kamu dapat memahami niatku dan tidak merusak rencanaku Oke Seperti yang diharapkan, Tian Zi akan selalu menjadi prioritas utamamu Aku hanyalah alat bagimu Chen Jiu berkata dengan sedih Dulu kau menuruti kemauannya Dan sekarang kau masih berpihak padanya Kita berdua muridmu Tapi aku hanya bisa mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh iblis itu Apa salahku? Tidak apa-apa, kerjamu sudah bagus Chen Jiu, tolong dengarkan aku kali ini Oke Aku tidak ingin kalian berdua bertarung sampai mati King E menasihatinya dengan ekspresi khawatir Tidak, aku tidak akan dimanfaatkan Aku tidak akan membiarkan Tian Zi meraup keuntungan secara cuma-cuma Chen Jiu menolaknya dengan tegas Dia segera berbalik dan hendak pergi Chen Jiu, berhenti di sana Aku dekanmu Aku perintahkan kau untuk berhenti di sana King E panik Dia menghentikan Chen Jiu sekali lagi Maafkan aku, dekan, aku sudah kehilangan kepercayaanku pada sekolah ini karena ketidakadilanmu Mulai hari ini, kau bukan lagi dekanku Kau tidak bisa memberiku perintah lagi Chen Jiu menatap King E dengan kecewa Kata-katanya menusuk hati King E seperti pisau Chen Jiu, kamu tidak bisa keluar dari sekolah Bagi orang berbakat seperti Chen Jiu, King E tentu saja berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya Dia berkata dengan marah, sudah tiga hari Apakah kamu pergi atau tidak, aku khawatir itu tidak berarti banyak Karena kamu telah melakukan begitu banyak hal, mengapa kamu tidak menunggu Kaisar keluar dan membiarkan dia melihat semuanya dan berterima kasih padamu Hmm, aku tidak peduli Chen Jiu mendengus dengan nada menghina Chen Jiu, berjanjilah padaku bahwa kau akan tinggal bersamaku satu hari lagi Hanya satu hari lagi, King E merenung Tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal selamanya Tian Xi seharusnya sudah menyelesaikan suksesi sekarang, jadi dia tidak meminta banyak Din, tidak apa-apa jika kau ingin aku tinggal Tapi bagaimana kau akan menebusnya jika kau begitu bias terhadap Tian Xi Chen Jiu melotot ke arah King E Apa maksudmu dengan menebus kesalahanmu? Aku melakukan ini demi kalian berdua King E menatapnya dengan tidak percaya Salah, kau melakukan ini demi Tian Xi Apa kau pikir aku takut padanya sekarang? Pasukan darah nagaku cukup kuat untuk menghancurkan alam semesta dan mengambil kepala Tian Xi Jika bukan karena Dekan, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama Namun, jika dia memperoleh warisan Qian Kun, menggabungkan hati Kaisar, dan memiliki senjata suci tingkat atas Bagaimana kau tahu dia tidak akan langsung membunuhku? Chen Jiu bertanya dengan galak Baiklah, King E ragu sejenak, lalu buru-buru berjanji Jangan khawatir, aku akan melindungimu dengan nyawaku Bahkan jika dia lebih kuat darimu, aku pasti akan melindungimu Menjagaku tetap aman, aku adalah Kaisar Darah Naga Jika aku harus mengandalkan seorang wanita untuk melindungiku Apakah menurutmu kekaisaran dan rakyatku akan setuju? Pada saat itu, di mana harga diriku akan berada? Chen Jiu berkata dengan sombong Chen Jiu, aku tidak bisa menang berdebat denganmu Apa yang kau inginkan sebagai kompensasi? King E pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa kepada Chen Jiu Dia juga merasa bersalah atas interogasi Chen Jiu Sangat mudah, kamu harus menikah denganku Chen Jiu dengan berani menyatakan syaratnya Apa, dasar bajingan? Itu tidak mungkin Wajah King E memerah saat dia menolaknya saat itu juga Karena kamu sama sekali tidak tulus, lupakan saja Aku pergi Chen Jiu sangat lugas, dia segera bersiap untuk pergi lagi Chen Jiu, tidak bisakah kau mengubah syaratmu? King E menghentikan Chen Jiu lagi dan memohon padanya Mengubah kondisi saya Kalau begitu, bisakah kau menjadi pacarku? Chen Jiu terdiam sejenak Jelas sekali dia sedang menguji batas kemampuan King E Aku juga tidak bisa melakukan itu Aku dekan Bagaimana aku bisa menjalin hubungan denganmu? Jika orang lain tahu, aku tidak akan bisa mempertahankan posisiku sebagai dekan lagi King E menggelengkan kepalanya dan menolak lagi Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Chen Jiu mengoper bola ke King E Dia ingin melihat apa hasil akhirnya 632 Aku, aku King E menatap tajam ke arah Chen Jiu Wajahnya memerah Jelas, dia dalam dilema Dia tahu bahwa Chen Jiu ingin memanfaatkannya Setelah melakukan begitu banyak hal King E tidak ingin menyerah di tengah jalan Selain itu, dia merasa berhutang banyak pada Chen Jiu Jika dia membiarkannya pergi seperti ini Kali ini, Chen Jiu telah berkorban banyak demi memenuhi keinginan Sang Kaisar Setelah berpikir sejenak King E merasa bahwa ia tidak dapat berkorban sedikitpun kali ini Jika tidak, jika ia gagal memuaskan Chen Jiu Ia harus pergi Ia berkorban Melihat sikap keras kepala Chen Jiu King E tidak punya pilihan selain berkorban lagi Bocah, aku akan memanjakanmu sekali lagi Apakah kamu sudah memutuskan? Bagaimana kau akan menebusnya? Chen Jiu mengingatkannya lagi Aku akan menjelaskannya terlebih dahulu Jika kamu tidak memuaskanku Aku akan pergi Aku juga akan pergi ke rumah harta karun Kiankun Untuk mendapatkan bagian dari barang-barang bagus itu Apa? Kau ingin pergi ke rumah harta karun Kiankun? Ekspresi King E langsung berubah Sulit untuk memprediksi apa yang akan dilakukan Chen Jiu jika dia pergi Iya, rumah harta karun Kiankun ditinggalkan oleh para leluhur Mengapa hanya boleh dimiliki oleh Kaisar? Chen Jiu berkata dengan tegas Ia sangat tidak puas Chen Jiu, jangan pergi Aku janji akan melakukannya lagi untukmu Oke King E memutuskan dan memberitahunya inti permasalahannya Apa lagi? Apa yang kau bicarakan? Chen Jiu menatapnya Dia juga bingung Aku, wajah King E memerah Dia menggigit bibir merahnya dan merasa sangat malu Aku berbicara tentang melakukan itu lagi untuk membuatnya mengaku kalah Apa, membuat itu? Din, kamu tidak mungkin kecanduan, kan? Chen Jiu tiba-tiba berkata dengan heran Tetapi hatinya berbunga-bunga karena gembira Chen Jiu King E menggertakkan giginya Dia benar-benar malu dan marah Dia tidak punya pilihan selain setuju Karena dia merasa bahwa hanya dengan membuat Chen Jiu mengaku kalah Tekadnya benar-benar akan goyah Baiklah, baiklah Karena direktur bersedia berkorban begitu banyak Aku akan tinggal satu hari lagi Jangan menunggu lebih lama lagi Ayo cepat lakukan Chen Jiu berhenti memprovokasi King dan setuju Dia siap untuk segera menikmatinya Omong kosong, tempat ini penuh dengan setan Bagaimana kita bisa melakukan itu? Chen Jiu, mari kita tunggu sampai masalah ini selesai dan kita kembali Lalu aku akan melakukannya untukmu Oke King E tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata lagi Jangan khawatir, aku punya cara untuk mengatasinya Kata Chen Jiu, lalu berteriak Gerbang iblis, buka Boom, pintu kerangka iblis muncul dengan gemuruh yang keras Roh raksasa jatuh yang kuat bergegas keluar tanpa mempedulikan nyawa mereka Mereka tidak lagi kejam dan kasar Sebaliknya, mereka seperti prajurit yang berani dan setia Mereka mendukung Chen Jiu dan yang lainnya di tempat yang tenang Sehingga mereka tidak akan terpengaruh Ini, Chen Jiu, tempat ini terlalu menyeramkan Ada begitu banyak setan di sini Bagaimana aku bisa merasa tenang? King E masih dipenuhi dengan kebencian Dia sudah cukup malu ketika dia setuju untuk melakukan itu Sekarang dia harus melakukannya di depan begitu banyak iblis Bukankah dia akan lebih malu lagi? Begitu ya, itu tidak pantas Tapi tunggu aku Aku akan lihat apakah ada cara lain Chen Jiu melirik setan-setan di sekitar mereka Dan merasa bahwa mereka adalah pengganggu Meskipun mereka tidak mau menoleh untuk melihat Mereka tetap saja merusak pemandangan Chen Jiu berpikir sejenak dan masuk ke dalam cincin sembilan naga Ia melihat naga itu lagi dan bertanya Naga tua, bolehkah aku membawa orang lain ke dalam cincin sembilan naga? Tentu saja, tapi untuk mengaktifkan fungsi ini Kamu butuh 10 miliar poin prestasi Sang naga menganggup dan menjelaskan Hanya 10 miliar, aku akan menukarnya Chen Jiu tidak berhenti dan menukar poin prestasi dengan murah hati Guru, ini adalah pertukaran paling lugas yang pernah Anda lakukan Selamat atas keberhasilan pertukaran Anda Setelah suara ucapan selamat dari naga itu terdengar Chen Jiu berada dalam keadaan linglung Dalam benaknya, ada pemahaman tambahan tentang ruang di dalam cincin sembilan naga Jika dia ingin membawa orang ke dalam cincin sembilan naga Dia tidak akan bisa melakukannya Dia harus pergi ke tempat lain Namun karena mereka semua berada di dalam cincin sembilan naga Selain tidak bisa melihat naga itu, semuanya baik-baik saja Tidak seperti iblis yang dipanggil, iblis di sini adalah iblis sungguhan Membunuh mereka dan menyerap energi mereka dapat meningkatkan poin prestasinya Setelah membunuh iblis selama 3 hari Chen Jiu telah mengumpulkan begitu banyak poin prestasi Sehingga dia bahkan tidak dapat menghitungnya Tentu saja, dia tidak akan merasa bersalah menggunakannya Dalam sekejap, kesadaran Chen Jiu kembali Ia tersenyum pada King Ye Senyumnya membuat bulu kuduknya berdiri Aku punya ide, ikutlah denganku Kita mau pergi kemana? Tanya King Ye Jangan khawatir, aku akan memastikan kau aman Chen Jiu menjelaskan Jangan melawan Kalau tidak, kau tidak akan bisa masuk Suara mendesing Dengan keraguan di benaknya, King Ye menyetujui permintaannya Dia mengikuti Chen Jiu dan tiba-tiba menghilang di tempat Dalam keadaan tak sadarkan diri Dia seperti memasuki ruang lain Namun, yang mengejutkan King Ye adalah ketika dia muncul kembali Dia telah tiba di tanah terberkati Energi spiritual surga dan bumi di sini Mengembun menjadi sungai surgawi Hujan itu bagaikan embun manis Turun ke dunia fana dan menyehatkan semua makhluk hidup Penuh vitalitas Berada di tempat ini membuat seseorang merasa nyaman Baik secara fisik maupun mental Tanpa disadari, hal itu membuat seseorang lupa untuk pergi Bagaimana menurutmu? Suasana di sini bagus, kan? Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang, kan? Chen Jiu melihat sekeliling dan berkata dengan bangga Ruang di dalam cincin sembilan naga adalah sesuatu yang bahkan Chen Jiu tidak dapat mengerti Dia tidak ingin terlalu memikirkannya Dia hanya fokus untuk menggunakannya Di mana kita sebenarnya? Chen Jiu, bukankah kita baru saja berada di gerbang neraka? Bagaimana kau bisa membawaku pergi dari sini? King Ye tidak puas setelah pulih dari keterkejutannya Jangan khawatir, kami belum pergi Prajurit iblisku masih bertarung Aku jamin kaisar tidak akan terlalu terpengaruh Kata Chen Jiu Kemudian, dia melambaikan tangannya Langit dan bumi menjadi transparan King Ye menyadari bahwa banyak sekali iblis yang masih bertarung di sekelilingnya Apakah ini ruang yang telah melampaui Yin dan Yang dan lima elemen? Apakah ini telah mencapai tingkat lain? King Ye mengerutkan kening Dia juga tidak bisa memahaminya Kedua ruang itu tampak saling tumpang tindih Tetapi keduanya substansial Keduanya bekerja satu sama lain tetapi tidak saling memengaruhi Sungguh aneh Baiklah, jangan khawatir Cepatlah dan tepati janjimu Din, aku sudah lama menunggumu Chen Jiu membujuk Kemudian, dia memegang tangan King Ye dan meletakkan sebuah benda besar ke tangannya Ah, mengapa kamu melakukan ini? Hati King Ye menjadi kacau saat dia memegang benda itu Din, cepat telan Aku tidak sabar lagi Chen Jiu mengingatkannya lagi Aku, King Ye kehilangan kata-kata Akhirnya, dia perlahan berjongkok dan menelan benda itu sekali lagi Karena sangat malu Dia mulai melayani Chen Jiu dengan canggung Chen Jiu tidak bisa menahan senyum jahatnya saat melihat wanita cantik di bawahnya Apa kau pikir kau bisa menipuku seperti ini? Kau tidak tahu bahwa semuanya sesuai dengan harapanku Kaisar, mustahil bagimu untuk berhasil 633 Kembali ke tiga hari yang lalu, cuacanya suram Di Akademi Kiankun, semua ahli sibuk memahami formasi Semua orang sibuk dan harmonis karena mereka memiliki musuh yang sama Tidak ada lagi perselisihan dan seluruh akademi sangat damai Di Istana Kaisar, di bawah sapaan para tetua Kaisar yang awalnya murung tiba-tiba berdiri Ia sangat gembira dan bersemangat Bagus, kesempatan kita telah tiba Yang mulia, kesempatan apa yang anda tunggu selain memahami segel rahasia yang tiada taraf itu? Para tetua adalah elit keluarga Kiankun Mereka dipanggil ke sini oleh Kaisar tetapi mereka masih bingung Jangan lupa bahwa hal terpenting bagi kita adalah perbendaharaan Kiankun Selama kita dapat membuka perbendaharaan ini dan menjadi Kaisar Abadi yang tak tertandingi Bukankah semua segel rahasia dan senjata suci pada akhirnya akan menjadi milik kita? Tianzi menjelaskan dengan wajah penuh kegembiraan, memancarkan aura tirani Yang mulia, apakah anda akhirnya menemukan harta karun Kiankun? Para tetua merasa gembira dan bahagia Benar sekali, baru saja, dekan mengirim pesan Dia secara pribadi telah berangkat untuk memblokir bencana pemusnahan iblis untuk kita Kekuatan suster E sangat mengerikan Dengan bantuannya, kita pasti tidak akan terlalu terpengaruh Tianzi menjelaskan lagi Yang mulia, jangan menunda lebih lama lagi Ayo kita berangkat sekarang Para tetua tidak bisa menunggu lebih lama lagi Ya, kita harus segera berangkat Tapi, kamu harus menungguku sebentar Setelah aku menemukan seseorang, kita akan segera berangkat Kata Kaisar dan turun dari istana Kaisar menuju istana suci Ambisi Kaisar tidak ada habisnya Ia telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Sekarang, ia tidak hanya bisa mendapatkan harta yang tak terbatas Ia juga bisa menekan Mulan, wanita yang dicintai Chen Jiu Ia tentu saja gembira dan bangga Ya, Kaisar sangat membenci Chen Jiu Terutama saat terakhir kali Chen Jiu mempermalukannya Dia tidak tahan dan bersumpah untuk membalas dendam Cara paling kejam untuk membalas dendam pada seorang pria adalah dengan mengambil wanita yang dicintainya Wajah Kaisar yang garang tampak sekilas Di luar istana suci, Kaisar kembali tenang Mulan, apakah kamu di dalam? Aku punya sesuatu untuk didiskusikan Ah, Kaisar, apa yang kau lakukan di sini? Jangan masuk Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu Teriak Mulan, dia malu Penampilan Mulan yang seperti peri dari dunia lain kini menjadi sangat menggoda dan lembut Chen Jiu-ji telah memuaskannya hingga hampir pingsan Saat ini, seluruh tubuhnya mati rasa Sangat menyenangkan hingga dia tidak memiliki kekuatan lagi Wajah Mulan memerah Dia tampak seperti peri dari dunia lain Dia sekarang benar-benar puas dengan tindakan Chen Jiu-ji hingga dia pingsan Pada saat ini, bagaimana Mulan bisa mengikuti Kaisar ke perbendaharaan Qian Kun? Dia lebih baik mati daripada bertemu Kaisar Mulan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku benar-benar punya sesuatu yang penting Bisakah aku merepotkanmu untuk bergegas? Suasana hati Kaisar yang panas bagaikan seember air dingin Ia sangat kecewa Kaisar, kultifasiku sedang dalam masa kritis Jangan ganggu aku Kalau tidak, aku akan gila Saat Mulan menjelaskan, aura yang kuat dan agung terpancar dari Istana Suci Aura ini mengendalikan langit dan bumi Itu adalah keagungan seorang Saint Merasakan kemunculan aura ini, Kaisar tidak dapat menahan kegembiraannya Mulan, apakah kamu akan menjadi seorang Saint? Aku belum benar-benar berhasil Aku baru saja memahami sesuatu dan sedang dalam proses menciptakan pilar langit suci Aku tidak bisa diganggu Jika ada hal penting yang ingin kau katakan Kita bicarakan nanti Kata Mulan sambil mulai berkultifasi Inti naga langit dan bumi yang ditinggalkan oleh Chen Jiu telah diserap oleh Mulan Hasilnya luar biasa Dengan bantuannya, dia mulai memahami aura yin mutlak dan yang mutlak Menyerap dan memurnikannya Dan memadatkan pilar langit suci miliknya sendiri Ini adalah proses yang relatif lambat Mulan sengaja menundanya Jadi mau tidak mau prosesnya menjadi lebih lambat lagi Keadaan Mulan saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan Siapapun yang melihatnya mungkin akan salah paham Dia tidak ingin mengungkap hubungannya dengan Chen Jiu Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Kaisar melihat keadaannya saat ini Orang terkutuk ini terlalu pandai main-main Mungkinkah dia bereinkarnasi sebagai binatang di kehidupan sebelumnya? Saat Mulan sedang berkultifasi Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat berulang kali Ini karena saat dia melihat tubuhnya yang lembut dan halus Sentuhan ringan pun akan membuatnya mati rasa dan lemas Ini membuatnya merasa sangat malu saat menikmatinya Tentu saja, semua kebencian ini dilampiaskan kepada Chen Jiu Mulan merasa bahwa dirinya masih suci dan murni Jika dia tidak bertemu dengannya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi begitu sensitif? Hari demi hari berlalu begitu saja Kaisar memanggil beberapa kali keluar, tetapi tidak mendapat jawaban Hal ini membuatnya semakin cemas Melihat langit sudah gelap, Sang Kaisar berteriak cemas Mulan, apakah kamu sudah selesai? Bisakah kamu berhenti berkultifasi untuk saat ini? Aku akan membawamu menyatu dengan tubuh abadiyin absolut Dan menerobos ke alam bijak dalam satu gerakan Kaisar, pemahamanku melonjak seperti pegas Aku tidak bisa berhenti Kalau tidak, aku khawatir akan sulit bagiku untuk menerobos dalam hidupku Bisakah kau menungguku? Mulan tidak rela membiarkan Kaisar pergi Dia punya motifnya sendiri Tetapi aku, Sang Kaisar sangat cemas Kaisar, harta karun kiankun adalah milikmu Apa yang kau takutkan? Sudah bertahun-tahun berlalu Satu atau dua hari tidak akan membuat perbedaan Bukan Mulan juga mencoba membujuknya Lagi pula, saat kemampuanku meningkat Bukankah akan lebih membantu jika aku tetap di sisimu? Kau benar, mungkin aku terlalu cemas Kau berkultifasilah dulu Aku akan kembali besok Kaisar memikirkannya dan merasa itu masuk akal Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak kembali tanpa daya Yang mulia, apakah kita akan berangkat? Banyak tetua yang memasang ekspresi cemas di wajah mereka Setelah menunggu seharian, siapa yang tidak cemas? Jangan terburu-buru Tidak akan terlambat untuk mengejar suster E yang menarik semua iblis Pada saat ini, Kaisar hanya bisa menghibur para tetua dengan kebohongan Suatu hari baik-baik saja, tetapi hari berikutnya tidak semudah itu untuk dibodohi Menghadapi keraguan para tetua, Kaisar harus berkata dengan putus asa Kau tidak tahu Wanita ini sangat penting bagiku Aku harus membawanya masuk Dia adalah kunci bagiku untuk menerobos ke Sein Tidak bisakah kita pindah ke yang lain? Jika dia tidak menyelesaikan kultifasinya, apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Para tetua mencoba membujuknya Ini, mari kita tunggu satu hari lagi Beri dia satu hari lagi Jika tidak berhasil, kita akan menangkap seorang wanita dan membawanya masuk Kaisar akhirnya membuat keputusan Dia tidak berani menunggu lebih lama lagi Alasan mengapa dia begitu gigih menunggu Mulan adalah karena kebencian Jika Kaisar tidak ingin mempermalukan Chen Jiu sekaligus Dia tidak akan menunggu begitu lama Melihat hari ketiga telah tiba, Kaisar sekali lagi datang ke Aola Suci 634 Dalam tiga hari ini, putra langit sangat gelisah Segala sesuatu telah siap dan angin timur bertiup kencang Itulah saat terbaik bagi putra langit untuk melaksanakan rencana besarnya Namun, kesempatan itu tertunda karena seorang wanita Bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Tianzi, yang seharusnya menerima warisan Membuka perbendaharaan Qian Kun Dan menikmati kekayaan tertinggi Sangat cemas Dia terus menghentakkan kakinya di Istana Suci Dia begitu cemas hingga dia mondar-mandir Mulan, berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Kalau lebih lama lagi, aku tidak akan menunggumu Tianzi, jangan khawatir Aku akan menyelesaikan pembuatan pilar surgawi hari ini Mulan melihat bahwa Tianzi telah kehilangan kesabarannya Dan memberikan jawaban yang tegas Kalau begitu cepatlah Kerutan didahi Tianzi akhirnya sedikit mengendur Untungnya, King E tidak tahu tentang keberadaan Tianzi saat ini Kalau tidak, dia pasti akan marah besar padanya Mereka berdua sepakat untuk menyerang bersama-sama Untuk berhasil mendapatkan warisan Qian Kun Namun, dia berubah pikiran di tengah jalan Dan bahkan tidak memberi tahu dia Dia membiarkan King E bertarung sampai mati Dia benar-benar menderita banyak hal tanpa hasil Niat awal Tianzi adalah menunggu Mulan mempermalukan Chen Jiu di masa depan Namun, dia tidak tahu bahwa King E yang dia kagumi telah dinodai oleh Chen Jiu Jika dia tahu, dia akan menjadi gila Tianzi tidak tahu bahwa rencananya telah terbongkar Dia masih menantikan rencananya yang sempurna Ketika langit berubah gelap, Mulan akhirnya keluar dari istana Wajahnya masih sedikit merah Tetapi Tianzi saat ini fokus pada perbendaharaan Dia tidak peduli dengan keadaan Mulan dan buru-buru membawanya pergi Mereka mengumpulkan para tetua dan menyerbu ke arah gerbang neraka Mereka membunuh semua iblis dan melawan arus Mereka berdarah besi, tetapi mereka juga menghadapi rintangan besar Boom! Raja Iblis berkepala tiga memimpin pasukan untuk menghalangi jalan Tianzi Wajah mereka berubah menjadi hijau di tempat Ya ampun! Raja Iblis berkepala tiga Kenapa dia muncul? Para tetua terkejut Mereka semua tercengang Jangan kita berurusan dengannya Kita lewati saja dia Tianzi dengan tegas memberi perintah untuk menerobos ke arah lain Untungnya, ketiga Raja Iblis itu tidak menyerang secara langsung Sebaliknya, mereka memerintahkan pasukan iblis yang tak terbatas Untuk menekan Tianzi dan yang lainnya Gemuru, roh raksasa jatuh yang tak terhitung jumlahnya Dan pasukan Dewa Langit bermata sembilan bertempur Sampai para tetua langit dan bumi ketakutan Dalam sekejap mata, hampir setengah dari elit telah tewas Yang Mulia, apakah Dekan Kian Kun sudah datang? Mengapa masih banyak iblis kuat yang menyerang kita? Akhirnya, para tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak menyuarakan keraguan mereka Kemunculan tiga Raja Iblis adalah sebuah kecelakaan Semua orang tidak perlu khawatir Selama kita memasuki perbendaharaan universal Mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap kita Putra Langit menjaga moral pasukannya dan terus menyerang dengan pedangnya Namun, ia belum menjadi orang suci Jadi kekuatannya terbatas Gemuruh, di bawah perlindungan para tetua Mereka akhirnya tiba di depan sebuah gunung setelah menderita kerugian besar Di atas gunung, ada sebuah pintu berbintik-bintik Di atas pintu, ada ukiran seorang Kaisar Agung Yang auranya menembus langit dan menekan lautan bintang Baiklah, ini tempatnya Putra Pedang Surga, bukalah perbendaharaan semesta untukku Putra Surga sangat gembira Ia melompat ke depan pintu dan memasukkan pedangnya ke dalamnya Dengan gerakan memutar ringan, pintu terbuka dengan gemuruh keras Di dalam, cahaya ilahi yang tak terbatas melesat keluar Raung, perbendaharaan manusia Serang dan rampas kekayaan mereka Mengikuti dari dekat, tiga Raja Iblis juga turun Mereka memimpin pasukan dan terus menyerang Huff, kiamatmu telah tiba Pada saat ini, Putra Langit berbeda dari dirinya yang biasa Dia berdiri di pintu seperti Kaisar Agung yang sebenarnya Dia mengayunkan pedangnya dan seberkas cahaya ilahi tertarik padanya Boom, dengan suara Pedang itu seperti pedang tajam yang menebas ke arah tiga Raja Iblis Pedang itu terbelah menjadi beberapa bagian di tempat dan meledak menjadi abu Raungan, raungan, setan-setan yang tak terhitung jumlahnya meraung dan semuanya bergegas menuju pintu Mereka tidak takut mati dan haus darah serta kejam Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu Hancurkan semuanya Pada saat ini, Putra Surga telah mengaktifkan kekuatan pintu tersebut Dia sama sekali tidak takut Dia mengangkat pedangnya dan menyapukannya seperti sapu Menghancurkan surga Semua Iblis yang datang untuk menyerang semuanya terbunuh Haha, kekuatan ilahi yang mulia tak tertandingi Para Iblis begitu takut sehingga mereka hanya bisa melarikan diri dengan panik Para tetua akhirnya menghela napas lega Mereka semua sangat bangga Akhirnya, perbendaharaan semesta telah dibuka Di sini, aku tidak perlu takut Putra Surga itu sangat bersemangat dan juga sangat sombong Para Iblis yang melarikan diri dengan panik adalah beberapa roh raksasa yang tumbang Mereka berbeda dari Iblis lainnya Ekspresi mereka serius, seperti prajurit yang terlatih Tatapan mereka tegas Swosh, Swosh, beberapa roh raksasa yang jatuh menembus awan Iblis Dan dengan cepat tiba di depan pintu kerangka besar Pintu Iblis Ternyata mereka adalah Iblis yang dilepaskan Chen Jiu Itu adalah rencana besar, rencana besar Para Iblis yang dilepaskan oleh gerbang Iblis hanyalah kedok Mereka sama sekali tidak bertarung dengan Iblis-Iblis lainnya Sebaliknya, mereka membimbing Iblis-Iblis yang tak terhitung jumlahnya Kedunian Raka yang tertutup untuk mencari lokasi perbendaharaan universal Raja Iblis berkepala tiga memang sebuah kecelakaan Namun, itu juga mata-mata yang sengaja dilepaskan Chen Jiu Meskipun itu bukan di bawah yurisdiksinya Itu tidak diragukan lagi digunakan olehnya Di ruang dalam cincin sembilan naga Wajah Chen Jiu langsung berseri-seri karena gembira Ia menundukkan kepalanya untuk melihat dan mendesak Din, sehari sudah berlalu Apakah kau masih belum selesai? Aku, kenapa kamu masih belum menyerah? King E juga dalam posisi yang sulit Bukannya dia tidak mau mengakhirinya Dia melihat bibirnya sudah sakit Tetapi pria ini masih sangat keras kepala Ini benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata Jika kalian semua seperti ini Bagaimana kami para wanita akan hidup? Berlututlah untukku Ini akan lebih cepat Chen Jiu mengingatkannya dengan ramah Apa? Kau ingin aku berlutut? Itu tidak mungkin King E menolak dengan keras Kalau begitu, lain kali kau boleh datang lagi Aku akan kembali sekarang Kata Chen Jiu sambil mengambil benda besarnya Tidak, aku akan berlutut Sekarang setelah tiba-tiba kehilangan benda ini Hati King E tiba-tiba panik Dia begitu impulsif sehingga dia benar-benar berlutut Tanpa malu-malu dan meraihnya dengan cemas Sudah sehari Dan dia juga sudah terbiasa dengan keberadaannya Menghadapi tatapan geli Chen Jiu King E dengan cemas membalas Jangan terlalu banyak berpikir Aku tidak akan tunduk padamu Aku sibuk sepanjang hari Aku tidak bisa menyerah di tengah jalan Baiklah, kau bisa melanjutkan Kali ini, akan lebih cepat Chen Jiu menatap dekan peri yang berlutut di depannya Dengan puas dan bangga Ia sangat senang dengan dirinya sendiri Tianzi, Anda mungkin tidak menduganya, kan? Bukan hanya aku yang berhasil menangkap wanita Yang kau sukai selangkah demi selangkah Tapi aku juga mengenal harta karun semesta Seperti punggung tanganku Tunggu saja, aku akan segera ke sana Di depan perbendaharaan universal Kaisar memimpin semua orang masuk dan melangkah masuk Mereka semua tercengang lagi 635 Portal Kiankun yang tinggi dan berbintik-bintik terbuka Dan Kaisar memimpin para tetua ke dalamnya Sekali lagi, mereka tercengang oleh pemandangan di depan mereka Berwarna-warni dan membingungkan Lapisan ruang ilusi itu seperti labirin Yang saling tumpang tindih dan terjalin Mustahil untuk melewatinya dengan paksa Ada banyak sekali lorong Mana yang harus kita lalui Pada saat ini, bahkan dengan kultivasi para tetua Mereka menjadi picik Mereka tidak dapat melihat apa yang ada di balik penghalang spasial ini Jangan khawatir Di dunia ini, hanya aku yang bisa memasuki perbendaharaan Kiankun Semua harta karun di sini adalah milik kita Ini hanya masalah waktu Jangan khawatir Kaisar melambaikan tangannya dan memimpin tim maju His, ruang itu dipenuhi dengan ki Kaisar Kiankun yang lengket Ia mendominasi, mendominasi, dan tidak menoleransi siapapun Jika bukan karena pedang Kaisar Para tetua tidak akan mampu bertahan hidup di perbendaharaan semacam ini Kaisar langit dan bumi benar-benar telah berusaha keras untuk keturunannya Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa tindakan serakah permaisuri akan membawa banyak variabel pada warisan ini Dia bisa menghitung langit dan bumi serta masa depan Tetapi dia tidak bisa menebak pikiran seorang wanita Tidak peduli seberapa keras dia mencoba Dia tidak akan bisa menebaknya Kaisar langit dan bumi telah bersikap bijaksana sepanjang hidupnya Tetapi pada akhirnya, dia ditakdirkan untuk dihancurkan di tangan seorang wanita Di surga cincin sembilan naga, Chen Jiu berdiri dengan gagah Seorang wanita yang menggerahkan dan cantik berlutut di depannya, menelan dan memuntahkan sesuatu Itu sangat jahat Batuk-batuk, setelah beberapa saat, di bawah tatapan mencelau wanita itu, lelucon ini akhirnya berakhir Din, kita kembali Pada saat ini, Chen Jiu tidak lagi menggodanya Sebaliknya, dia menggerakkan langit dan bumi Melewati kabut iblis dan dengan cepat bergerak menuju perbendaharaan Qian Kun Chen Jiu, ini yang terakhir Lain kali, kamu benar-benar tidak boleh main-main denganku Wajah Qing E memerah Memikirkan hal konyol yang baru saja dilakukannya dan rasanya sekarang Dia merasa sangat malu hingga ingin bunuh diri Itu terlalu memalukan Dia benar-benar memakan barangnya lagi dan menelannya Jika ini diketahui oleh orang lain, dia tidak akan bisa terus menjadi dekan lagi Din, kamu bisa bangun Jangan terus berlutut Aku tidak tahan Chen Jiu menyempatkan diri untuk menundukkan kepala dan mengingatkannya dengan ramah Hal ini membuatnya mengeluh lagi Ternyata setelah Qing E selesai berbicara Dia berlutut lemah dan tidak mau bergerak untuk beberapa saat Itulah sebabnya Chen Jiu menangkapnya dan mengejeknya Chen Jiu, jangan pergi dulu Oke Kaisar belum keluar Qing E tiba-tiba, seolah teringat sesuatu Apa, mungkinkah kamu ingin melakukannya lagi? Goda Chen Jiu Aku, mulutku sekarang King, E sangat marah Dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan datang Sekarang setelah dia digoda oleh Chen Jiu Dia punya dorongan lain Dia benar-benar tidak bisa menghadapi dirinya sendiri Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi Apakah kamu tidak ingin mencari Kaisar? Ayo kita cari dia sekarang Kata Chen Jiu Dia menarik Qing E dan muncul di depan portal Qian Kun dalam sekejap Ini adalah Pintu gudang harta karun Qian Kun Bagaimana kau tahu itu ada di sini? Qing E terkejut Dia menatap Chen Jiu dengan tak percaya Apakah kau pikir ketika kau melayaniku tadi? Iblisku sedang menganggur Kata Chen Jiu sambil tersenyum Apa? Kau merencanakan sesuatu terhadapku Kau terlalu hina Kau menikmati pelayananku tanpa melakukan apapun Kau terlalu pengkhianat Bukan Qing E sangat tidak puas ketika menyadari apa yang telah terjadi Hei, aku sudah menemanimu beberapa hari dan malam Bagaimana mungkin aku tidak melakukan apa-apa? Lagipula, kaulah yang memintaku memakan ini Bagaimana aku bisa mentraktirmu? Chen Jiu mengeluh Aku, Qing E terdiam Dia hanya bisa memarahi Hef, pintu gudang harta karun Qian Kun terbuka Kaisar pasti sudah masuk Tidak ada gunanya kau datang ke sini Apakah begitu? Apakah anda penasaran dengan harta karun di dalamnya? Karena kamu sudah di sini? Bukankah sayang jika kamu tidak masuk dan melihat-lihat Chen Jiu terus menggodanya Gudang harta karun Qian Kun adalah gudang harta karun Yang ditinggalkan kaisar langit dan bumi untuk keturunannya Apakah menurutmu ada yang bisa memasukinya? Wajah Qing E penuh dengan penghinaan saat dia berkata Lihatlah pintu ini Kaisar Qi yang tirani telah mengembun menjadi suatu substansi Kecuali jika berasal dari sumber yang sama Hanya dewa yang dapat menghancurkannya Apakah begitu? Jika aku boleh masuk Apakah kamu bersedia ikut denganku? Chen Jiu terus bertanya Hef, kalau kau bisa Aku akan masuk bersamamu dan melihatnya Qing E tidak dapat menahan rasa penasarannya Dan menyetujui permintaan Chen Jiu Namun, dia juga percaya bahwa Chen Jiu tidak akan berhasil Kalau begitu, perhatikan baik-baik Aku akan masuk sekarang Chen Jiu melangkah masuk ke pintu tanpa ragu-ragu Qi langit dan bumi kaisar di sekitarnya melonjak hebat Seolah ingin segera mengusirnya Namun, pada saat ini Sebelum Qing E sempat tertawa Dia mendengar suara Dong Kaisar Qi di sekitarnya benar-benar bubar dan tenang Apa ini? Mata Qing E membelalak Dia jelas tidak mengerti Buk Buk Suara detak jantung terdengar Qi kaisar terpancar Dan semua sumber tunduk Qing E baru bereaksi setelah Chen Jiu menariknya masuk ke pintu Kau Kau tidak memiliki hati kaisar, kan? Benar sekali Tebakanmu benar Chen Jiu mengangguk Pada titik ini Dia tidak bisa menyembunyikannya lagi Tidak perlu membicarakannya lagi Apa? Kau benar-benar memiliki hati kaisar Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu terjadi padamu? Qing E tercengang Dia tidak dapat mempercayainya Maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu hal ini Tuan Din Ayo pergi Kau sudah membuang-buang waktuku selama tiga hari Apakah kau masih akan menghentikanku mencari harta karun? Chen Jiu menarik Qing E masuk ke pintu Ruang berlapis-lapis itu seperti labirin Membuat mereka berdua bingung Namun, yang mengejutkan Qing E adalah Chen Jiu tidak berhenti sama sekali saat berhadapan Dengan labirin ruang berlapis-lapis ini Sebaliknya, ia memilih arah dan pergi Hei, jangan tersesat Apa kamu tahu jalan ke sana? Qing E tidak bisa menahan rasa khawatirnya Tangan kecilnya dipegang oleh Chen Jiu Tangannya hangat, tetapi hatinya mati rasa Aku tidak tahu Bagaimanapun, harta karun itu telah diambil oleh kaisar Tidak bisakah kita melihat-lihat saja Nada bicara Chen Jiu sedikit kesal Dia menarik Qing E yang sedikit malu melalui Lapisan-lapisan terowongan ruang angkasa Wusss, tiba-tiba Sebuah istana berwarna-warni muncul di depan mereka Phoenix ilahi, Kaidai Melayang di udara Meskipun itu hanya ilusi, pemandangan yang indah Membuat Qing E merasa mabuk Ayo masuk dan lihat Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk bersama Qing E Tatapan mereka tertuju pada sesuatu 636 Aula Absolute Yin berbentuk segi delapan dan berwarna-warni Burung Phoenix terbang dan kupu-kupu menari di udara saat berdiri di ujung terowongan spasial Aula ini sangat misterius Chen Jiu dan Qing E mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar Mereka bahkan tidak bisa mengedipkan mata Tidak peduli seberapa indah dekorasinya Mereka tidak bisa menggerakkan hati mereka Di tengah Aula, seorang wanita telanjang Seputih salju, tinggi, dan menggerahkan diikat ke pilar emas dengan tali merah Dia tampak sangat kesepian dan tak berdaya Ah, jangan lihat Qing E berseru Dia segera menutup mata Chen Jiu dengan tangannya dan memperingatkannya dengan serius Jangan menodai Dewi di sini Cukup, kau kan sudah pernah melihatnya sebelumnya Kenapa kau menutup matamu Chen Jiu mengerutkan bibirnya dan menarik tangan Qing E dengan sangat tidak puas Dia terus menatap wanita di tengah kuil Dasar mesum Bohong, Qing E memarahinya dengan marah Ayolah, aku hanya mengagumi kesempurnaannya Kalau kau tidak suka, kau bisa menelanjanginya dan memperlihatkan Menyelamatkannya pada aku Kata Chen Jiu dengan nada provokatif Tidak mungkin, aku akan menyelamatkannya Qing E berkata dan hendak menyelamatkan wanita itu Jangan bertindak gegabuh Kaisar langit dan bumi sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu Apakah menurutmu masih ada orang yang hidup di sini? Chen Jiu langsung menghentikan Qing E saat melihat Qing E bersikap begitu impulsif Tolong, bisakah kau menyelamatkanku? Aku tidak bersalah Selama kau menyelamatkanku Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan Ekspresi wanita itu berangsur-angsur menjadi penuh harap Dia menatap Chen Jiu dan mulai memohon Mengapa kamu dikurung di sini? Qing E bingung dan terus bertanya Huh, aku selir yang dipaksa Kaisar langit dan bumi Karena aku tidak menerima perasaannya Dia mendirikan formasi besar yang sudah ada sejak zaman kuno Dia ingin aku dikagumi dan dipermalukan selama beberapa generasi untuk menghukumku Karena tidak bersikap bijaksana Wanita itu mendesah dan berkata perlahan Apa? Bagaimana mungkin Kaisar langit dan bumi begitu kejam? Qing E terkejut Demi mendapatkan seorang wanita Para lelaki rela melakukan apa saja Ucap wanita itu dengan raut wajah sedih Siapa namamu? Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Tanya Qing E Namaku Mei Lun Kau hanya perlu menghancurkan delapan pilar emas di sekelilingku Wanita itu menjelaskan dengan tidak sabar Chen Jiu, apakah kamu masih manusia? Tidak bisakah kamu memiliki sedikit rasa kasihan? Dia sudah dalam kondisi seperti itu dan kamu masih menatapnya Apakah kamu masih punya hati nurani? Qing E marah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiu lagi Baiklah, tidakkah kamu ingin menyelamatkannya? Aku akan menyelamatkannya Ucap Chen Jiu seraya melangkah ke arah wanita itu tanpa ragu Chen Jiu, jangan manfaatkan dia Aku akan mengawasimu Qing E khawatir Jadi dia mengikuti Chen Jiu Din, apakah kamu cemburu? Chen Jiu tiba-tiba berbalik dan bertanya sambil tersenyum Cemburu, buat apa aku cemburu? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri Qing E melotot ke arah Chen Jiu dengan wajah merah Baiklah, apakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang dikatakannya? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjuk Mei Lun dan bertanya lagi Ada apa? Kita bisa membicarakannya setelah kita menyelamatkannya Qing E marah karena Chen Jiu terus menatap wanita cantik itu Tatapan serakahnya membuatnya sangat marah Jika kita menyelamatkannya, aku khawatir dunia akan menderita Dia hanya seorang wanita yang dapat menyakiti semua pria di benua langit dan bumi Kata Chen Jiu dengan tidak sopan Tuan muda, mengapa anda berkata begitu? Mei Lun sudah suci sejak dia masih kecil Dia tidak pernah disentuh oleh seorang pria Bagaimana dia bisa menyakiti pria? Mei Lun mengeluh Baiklah, diamlah Aku tahu segalanya tentangmu Kau tidak perlu berbohong padaku Chen Jiu memarahi Dia menatap Qing E dan berkata Wanita ini memiliki tubuh abadi Yin Extreme Begitu kau menyatu dengannya, kau akan mendapat banyak manfaat Din, apakah kau tertarik? Tubuh abadi Yin Extreme Di mana kamu mendengarnya, Qing E tidak dapat mempercayainya Aku mendengarnya dari kaisar secara tidak langsung Tapi kau tidak perlu khawatir apakah itu benar atau tidak Aku bersumpah bahwa itu dari kaisar Kalau tidak, aku akan impoten Chen Jiu bersumpah Qing E mengerutkan kening Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya Bagi Chen Jiu, sumpah yang begitu berat bahkan lebih buruk daripada membunuhnya Qing E mengerti bahwa apa yang dikatakannya mungkin benar Bagaimana mungkin dia tidak curiga pada wanita ini Kalau saja dia tidak begitu marah Dia tidak akan begitu gegabuh Apakah tubuh abadi Yin Extreme harus menyatu dengannya Tapi mengapa dia terlihat seperti orang hidup Qing E tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Mei Lun Jangan dengarkan omong kosongnya Dia tidak punya niat baik Mei Lun panik Apa maksudmu dengan berbuat jahat? Dia istriku Dia bahkan merawatku Bagaimana mungkin aku berbuat jahat? Kata Chen Jiu Dia memeluk Qing E dan memprovokasi Mei Lun Chen Jiu Bagaimana bisa kau menarik kembali kata-katamu? Qing E sangat malu hingga wajahnya memerah Dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya Jangan khawatir Dia bukan manusia Aku tidak mengingkari janjiku Chen Jiu menjelaskan dengan santai Kalian Kalian pasangan yang bersina Cepat lepaskan aku Kalau tidak Aku akan membuatmu mati dengan mengerikan Wajah cantik Mei Lun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi ganas Huff Kalau kamu bisa bergerak, kamu tidak akan telanjang begitu Chen Jiu meremehkan hal ini Yang membuatnya merasa tenang adalah bahwa setelah pengumumannya Mei Lun akhirnya tidak menyebutkan masalah penyerapan sumber yin ekstrim siantian Ya, mereka adalah suami istri Sudah biasa bagi mereka untuk melakukan hal semacam itu Kesan pertama Mei Lun adalah yang terkuat Dia merasa terintimidasi oleh Chen Jiu dan merasa tidak ada gunanya baginya untuk mengatakannya Jadi dia tidak mengatakannya dengan lantang Chen Jiu, apa yang harus aku lakukan? Pada saat ini, King E benar-benar bingung Pergi ke sana dan cobalah meneteskan darahmu padanya Chen Jiu tidak tahu bagaimana cara menggabungkan sumber bawaan yin ekstrim Namun, ini adalah satu-satunya cara Tidak, jangan lakukan itu Ekspresi ketakutan Mei Lun membuat Chen Jiu semakin yakin bahwa hal ini mungkin terjadi Mei Lun bukanlah orang sungguhan Selama dia bukan manusia, satu-satunya cara untuk membuatnya mengenali seorang majikan adalah dengan meneteskan darah padanya Jangan khawatir, jika dia benar-benar hidup, mengapa dia takut pada darahmu? King E tidak lagi khawatir setelah dibujuk Chen Jiu Dia memotong jarinya dan meneteskan darah merah cerahnya ke tubuh Mei Lun yang sempurna Ah, itu hanya darah biasa Namun, saat darah itu jatuh ke tubuh Mei Lun, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar Sebagian besar tubuhnya yang sempurna meleleh Itu sangat mengerikan Tidak buruk, berhasil Beri aku beberapa tetes lagi Desak Chen Jiu, King E juga penasaran Dia terus meneteskan darahnya ke Mei Lun 637 Ah, hentikan Beraninya kau bersatu dengan Mei Lun ku Kau ditakdirkan untuk mati dengan cara yang mengerikan Mei Lun menjerit dan meronta dengan panik Tubuhnya yang sempurna dan tanpa cacat meleleh menjadi bola-bola energi dalam sekejap Menggeliat tanpa henti Aneh sekali Akhirnya, di bawah desakan King E Mei Lun benar-benar meleleh menjadi bola energi Dia masih terikat pada pilar emas dengan tali merah Tidak dapat melarikan diri Tidak, aku tidak ingin menyatu denganmu Aku ingin hidup selamanya Aku ingin keluar Aku ingin membalas dendam pada pria Kekuatan tekad Mei Lun tidak hilang dalam bola energi itu Dia seperti hantu pendendam Melawan sepanjang waktu Ah ah, Mei Lun berteriak dengan gila Wajah-wajah dari semua jenis wanita cantik muncul dalam bola energi Ada ribuan dari mereka Tetapi mereka semua adalah wanita cantik yang langka Wanita-wanita cantik ini tak tertandingi Tetapi wajah mereka penuh dengan kebencian Itu mengerikan Apa? Apa benda ini? Rasanya sangat menakutkan King E tertegun Dia tidak bisa menahan rasa takutnya Kaisar langit dan bumi mengumpulkan ribuan wanita cantik Untuk menyempurnakan tubuh abadi yin ekstrim Kebenciannya terlalu kuat Chen Jiu mendesah tak berdaya Apa yang bisa kulakukan untuk membantu mereka? Tanya King E Ia tidak bisa menahan rasa kasihan kepada mereka Pergilah dan menyatulah dengan mereka Terimalah mereka dan gunakan cintamu untuk memengaruhi mereka Buat mereka merasa bahagia Chen Jiu mengingatkan Cinta keibuan King E menyebar Dia menyentuh bola energi itu dengan tangannya yang seperti bunga lili Ibu, bola energi itu tampak sangat tenang saat ini Ia menunggu dengan tenang sentuhan King E Seolah-olah ia menantikannya dan menikmatinya Wuss, betapa terkejutnya King E Begitu dia menyentuh bola energi itu Bola energi itu langsung menghisapnya bagai seekor binatang iblis Chen Jiu, ada apa denganku? Tiang yang seharusnya mengikat Mei Lun telah menjadi belenggu King E Dia tidak bisa bergerak sama sekali Sumber abadi yin ekstrim tengah menyatu denganmu Ini adalah pertama kalinya Chen Jiu melihat hal aneh seperti itu Dia menatap King E dan menyadari bahwa sumber abadi perlahan mengalir ke tubuh King E melalui pori-porinya Uh, ini sangat tidak nyaman Aku, aku merasa seperti bola api telah disuntikan ke dalam tubuhku Wajah King E berkerut dan wajahnya memerah Dia menatap Chen Jiu untuk meminta bantuan Bola api, mungkinkah sesuatu yang negatif telah berubah menjadi positif? Chen Jiu tercengang dan dia tidak dapat memahaminya Chen Jiu, cepatlah selamatkan aku, aku merasa sangat tidak nyaman King E memohon, bola api ini bukanlah api jenis lain Itu adalah api hasrat, hanya saja dia malu dan tidak mau mengungkapkannya Sumber yin tertinggi yang kuat menyatu dengan tubuh atribut yin milik King E Sumber yin tertinggi memiliki pembawa, dan segera melahirkan api yin tertinggi di tubuh King E Api yin yang ekstrim setara dengan api nafsu wanita Untuk memadamkannya, miscaya diperlukan yang yang ekstrim dari seorang pria Tidak nyaman, di bagian mana anda merasa tidak nyaman Katakan padaku, aku akan membantumu Chen Jiu tampak terburu-buru Tidak ada langkah-langkah terperinci untuk proses fusi Jadi dia hanya bisa merasakan jalannya melalui sungai Dan memikirkan tindakan pencegahan selangkah demi selangkah Aku, aku merasa tidak nyaman di sekujur tubuhku Bisakah kamu membantuku menggaruknya? King E tidak tahan lagi dan bertanya pada Chen Jiu Baiklah, aku akan menangkapnya untukmu Chen Jiu tidak berani lalai Dia bergegas maju dan meraih dua puncak suci dengan tangannya yang besar Ini sangat meringankan gejalanya Aduh, King E memejamkan matanya karena senang dan tak dapat menahan diri untuk bergumam Jangan berhenti, raih beberapa kali lagi Baiklah, Chen Jiu mengangguk Dia tampaknya mengerti segalanya Untuk mengumpulkan sumber yin ekstrim bawaan Wanita itu harus terlebih dahulu menyatu dengan sumber yin ekstrim Kemudian, dia harus menyatu dengan pria itu Akhirnya, pria itu akan menyerap sumber yin ekstrim yang kuat Uh, Chen Jiu, rasanya enak sekali King E tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang pelan Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi puas Kaisar langit dan bumi benar-benar licik Setelah sumber yin ekstrim menyatu Wanita itu akan terikat Ini berarti bahwa tidak peduli siapapun dia Dia akan menjadi korban kaisar langit dan bumi Chen Jiu menatap tali merah yang mengikat tubuh King E Dia tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya Jika dia tidak menemukan ini sebelumnya dan mendapatkan hati kaisar Orang yang diikat dan dipermalukan oleh pria itu hari ini pastilah dewinya Mulan Hef, kaisar, kali ini aku akan membuatmu menderita kekalahan ganda Chen Jiu mencibir dalam hatinya dan merasa sangat bangga Kebohongan tentang tubuh abadi yin ekstrim awalnya digunakan oleh kaisar untuk menipu Mulan Namun, dia tidak tahu bahwa Chen Jiu telah menggunakannya untuk menipu King E sebelumnya Jika kaisar mengetahui hal ini, dia mungkin akan menjadi gila karena marah Ah, Chen Jiu, apa yang kau lakukan? Dasar bajingan, antusiasme Chen Jiu pun pudar setelah mendengar teguran keras Ternyata setelah Chen Jiu bermain sebentar, dia masih merasa itu belum cukup, jadi dia benar-benar memakannya Ketika dia memakannya, King E langsung merasa lebih baik Dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbangun untuk sementara waktu Sebagai direktur rumah sakit, dia biasanya cukup konservatif Bagaimana dia bisa tahan melihat seorang pria merangkak di depannya seperti babi? Direktur, saya membantu anda Jangan marah, jika anda tidak menginginkannya, maka saya tidak akan datang Chen Jiu tidak ragu-ragu dan langsung meninggalkan King E Dia tidak ingin menyanyiakan usahanya dan mendapatkan perhatiannya Untuk apa repot-repot? Kamu, begitu Chen Jiu pergi, King E langsung merasakan tubuh dan pikirannya terbakar Dia merasa semakin tidak nyaman Kakinya terjepit erat, dia merasa seolah-olah tubuhnya terbakar dan ada sesuatu yang mengalir keluar Itu sangat memalukan Direktur, jika anda ingin membantu, katakan saja Saya tidak tega melihat seorang wanita menderita Chen Jiu mengingatkan dengan ramah Dia tidak bisa memaksanya Kalau tidak, King E pasti akan marah padanya setelah dia pulih Namun, jika dia menunggunya berbicara terlebih dahulu, efeknya akan berbeda Setelah itu, Chen Jiu dengan murah hati bisa mengatakan bahwa itu semua karena permintaannya Sebagai seorang pria, dia tidak keberatan memuaskannya Apalagi yang bisa membuatnya tidak senang Aku tidak menginginkan kebaikanmu yang palsu Chen Jiu, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Apakah kau ingin menggunakan cara yang hina seperti itu untuk mendapatkanku? Kau benar-benar orang yang licik King E tidak bodoh Dia perlahan menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Chen Jiu sejak awal Din, kamu salah Aku hanya mendengar tentang tubuh abadi yin ekstrim ini dari Tian Xi Bagaimana aku bisa tahu apa efek sampingnya setelah menggabungkannya? Chen Jiu bertanya dengan polos Apa yang salah denganmu sekarang? Bisakah Anda memberitahu saya lebih jelas? Jangan terlalu samar, oke Aku, aku ingin seorang pria sekarang King E sangat malu, tetapi dia tidak bisa menahan keinginannya dan mengatakan apa yang dia inginkan 638 Apa, Din, bisakah kamu tidak begitu terus terang? Kalau kamu suka sama aku, kamu tinggal bilang aja Gak ngangka kalau kamu bilang kamu suka sama aku itu keterlaluan Chen Jiu kaget dan merasa sedikit malu Kau, bukankah kau memintaku untuk menjelaskannya? King E menatap Chen Jiu dengan marah Dia merasa malu Baiklah, Din Apakah menurutmu aku orang baik? Chen Jiu terus bertanya dengan bangga Dia hanya menunggu King E mengatakan sesuatu Dan kemudian dia akan dapat menikmati kelembutannya Chen Jiu, aku tidak peduli apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau tidak Kamu tidak bisa memilikiku Wajah King E menjadi gelap Din, tidak ada pria lain di sini Kamu tidak punya pilihan Kata Chen Jiu dengan tenang Huff, aku lebih baik dibakar sampai mati oleh api yin daripada melakukan apa yang kau inginkan King E menggertakkan giginya dengan kuat Karena kamu ngotot sekali, aku tidak bisa berbuat apa-apa Chen Jiu merentangkan tangannya dan berjalan menjauh dari King E Dia berkata Kamu wanita tua, apakah kamu pikir aku peduli padamu? Kamu sudah sangat tua Siapa tahu kamu wanita yang tidak bermoral Aku bersikap baik padamu karena aku kasihan padamu Jika kamu tidak menyukaiku, kita bisa putus di masa depan Kau, kau bilang aku sudah tua lagi King E membalas dengan marah Aku bukan wanita jalang Ayolah, aku tidak percaya Kamu sudah menjadi dekan selama bertahun-tahun Bagaimana mungkin kamu tidak berselingkuh dengan seorang mahasiswa? Siapa yang akan percaya itu? Chen Jiu mencibir Tidak, aku tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak Aku tidak melakukannya King E sangat cemas hingga lehernya memerah Lagi pula aku tidak percaya Chen Jiu mengangkat kepalanya dengan jijik Ada beberapa wanita yang ingin mewarnai pakaian mereka jika diberi kesempatan Mereka tidak boleh dimanja Uh, King E tidak peduli untuk berdebat dengan Chen Jiu saat ini Tubuh, pikiran, dan bahkan jiwanya tampaknya telah terbakar Menyebabkannya berputar tak terkendali Itu sangat tidak nyaman Dia merasa seperti sedang terbakar dan sangat membutuhkan air es untuk memadamkan api Dalam benaknya, King E tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan benda Chen Jiu Dia tiba-tiba merasa benda itu seperti alat pemadam api yang dapat mendinginkan tubuh dan pikirannya Chen Jiu King E menatap Chen Jiu dalam diam Dia tidak bisa mengabaikan keberadaannya King E menatap Chen Jiu dalam diam Apa itu? Chen Jiu bertanya dengan serius Dia berada jauh dari King E sehingga dia tidak bisa mencium bau apapun Hatinya sakit seperti ada anak kucing yang menggaruknya Mengapa kamu berdiri begitu jauh dariku? Apakah aku seseram itu? Dia memutar matanya, penuh rayuan Temperamen wanita King E tak tertahankan Huff, jangan merayuku, atau kau akan mengatakan bahwa aku sedang merencanakan sesuatu terhadapmu Biar ku beritahu, masalah tubuh abadiyin ekstrim benar-benar datang dari mulut Kaisar Jika kau ingin menyelesaikan masalah ini, kau harus mencarinya Itu tidak ada hubungannya denganku Chen Jiu sangat cerdas Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh Tapi Chen Jiu, bisakah kau datang sebentar? King E menggigit bibirnya dan bertanya dengan malu-malu Aku merasa sangat tidak nyaman saat ini Aku tidak akan pergi Tidak menyenangkan berada di antara orang yang sepatunya rusak Aku sudah memutuskan, mengingat sikapmu Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku lagi Chen Jiu kemudian berkata dengan ekspresi yang benar Aku, King E sangat marah Kau lah yang ingin memanfaatkanku Mengapa kau membuatnya terdengar seperti akulah yang ingin melayanimu Sekalipun dia tidak tahu malu Dia seharusnya tidak begitu tidak tahu malu King E bisa saja memarahi Chen Jiu dalam keadaan normal Namun sekarang, dia benar-benar tidak ingin memarahinya lagi Dia merasa sangat tidak nyaman Dia mengandalkan pria ini untuk memadamkan api Dia tidak berani menyinggung perasaannya lagi Bagaimana dengan saya? Mungkinkah saya salah? Kau hanya ingin aku memanfaatkanmu, kan? Kata Chen Jiu dengan sombong Chen Jiu? Aku salah Oke Saya mohon Tolonglah saya Menghadapi godaan semacam itu King E tak kuasa membantah karena kedua kakinya yang ramping pun sudah gemetar Aku tidak akan pergi Kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak akan membiarkanku menyentuhmu Bahkan jika kau terbakar sampai mati oleh api hin Lagi pula, aku benar-benar tidak tertarik pada pelacur Chen Jiu mengangkat kepalanya dengan arogan dan menolak untuk bergerak Aku, aku bukan pelacur Chen Jiu, aku bisa membuktikannya untukmu Oke King E menggigit lidahnya saat mengatakan ini karena terlalu memalukan Dia berkata bahwa dia tidak bisa mati karena hatinya yang tertutup sebagai seorang wanita Sekarang, dia benar-benar tidak bisa menahan hasrat dalam tubuh dan pikirannya Dia harus mengatakannya meskipun itu memalukan Oh, kau sungguh akan membuktikannya padaku Kau berani melakukannya Kau harus bersumpah bahwa kau tidak boleh membuat masalah untukku setelah ini Chen Jiu masih khawatir dan memperingatkannya Baiklah, aku bersumpah King E menganggup dan berkata dengan susah payah Akulah yang meminta Chen Jiu untuk membuktikannya Aku tidak akan menyalahkanmu lagi setelah ini Kalau tidak, aku akan tersambar petir Lebih seperti itu Chen Jiu melengkungkan bibirnya dengan puas dan berkata Tidak, jika kamu berbohong padaku Aku akan menderita kerugian Ah, cepat kemari King E benar-benar tersiksa Kata-kata Chen Jiu yang tak terduga mengejutkan tubuh dan pikirannya Keadaannya semakin tak tertahankan Eh, baiklah Jadi kamu sudah perawan Pantas saja kamu terburu-buru Jangan khawatir, Direktur Aku sangat percaya padamu Aku akan segera ke sana Saat Chen Jiu berbicara Dia tidak menunggu lebih lama lagi Dia segera menerkam di depan King E dan membelainya dengan tangan, mulut, dan pinggangnya Memberinya kenyamanan tanpa akhir Berikan padaku, berikan padaku sekarang Atas permintaan King E yang kuat Chen Jiu akhirnya memenuhi keinginannya dan memilikinya sepenuhnya Dia juga mencicipi kelesatannya Oh, Chen Jiu, terima kasih Pada saat ini, King E merasakan perasaan segar di sekujur tubuhnya Dia benar-benar tidak bisa menyalahkan pria ini Yah, lumayan, lumayan Direktur, Anda tidak berbohong kepada saya Anda bukan wanita yang tidak punya malu Chen Jiu juga memberikan penegasan dan pujian yang kuat Sejak awal, aku bukan wanita yang bebas King E cemberut dengan genit Untuk sesaat, penampilannya yang genit membuat Chen Jiu tidak dapat menahan diri lagi Uh, Chen Jiu, kamu sangat cantik King E tiba-tiba tenggelam dalam kenikmatan tak berujung dan kehilangan semua akal sehatnya Melihat keindahan di depannya yang sedang menikmati kesenangan Hati Chen Jiu dipenuhi dengan rasa bangga Jadi bagaimana jika Anda seorang sutradara yang hebat dan berkuasa Lagi pula, kamu tetap seorang wanita Bukan, sebagai seorang wanita Anda membutuhkan cinta seorang pria Ini adalah kebenaran abadi Ah, wajah King E tiba-tiba berubah menjadi wanita lain sambil berteriak Chen Jiu sangat takut sehingga dia berkeringat dingin 639 Kecantikannya dapat meruntuhkan kota-kota Kulit wanita ini sehalus biok dan wajahnya mirip dengan kecantikan seorang wanita Dia benar-benar orang asing baginya dan ekspresinya dipenuhi dengan kebencian dan dendam yang mendalam Seolah-olah satu tatapan darinya sudah cukup untuk mengirimmu ke neraka tingkat 18 Untungnya, ekspresi kebencian wanita itu hanya muncul sebentar Segera setelah itu, alisnya mengendur dan wajahnya menjadi puas dan damai Seolah-olah dia benar-benar menikmati perasaan ini Dia mabuk dan tidak dapat melepaskan diri darinya Chen Jiu tidak bisa berkata apa-apa Untungnya, dia memiliki ketahanan mental yang kuat Kalau tidak, pria lain akan ketakutan setengah mati oleh pemandangan tiba-tiba ini Dan tidak akan pernah bisa berhubungan seks lagi Cecil, wajah wanita itu dengan cepat memudar di bawah ekspresi puasnya Tubuh dan pikiran Chen Jiu bergetar saat dia merasakan aura dingin memasuki tubuhnya Jenis energi yang berbeda muncul di pusat energinya Bayi naga sangat gembira dengan kedatangan kekuatan asal Yin bawaan Ia membuka mulutnya dan menyemburkan kekuatan asal yang murni yang menyatu dengannya Kedua energi itu menyatu dan menyatu Yin dan yang hidup berdampingan, seolah-olah mereka adalah pasangan yang sudah lama tidak bertemu Mereka tidak terpisahkan Boom! Setelah kedua energi itu bertemu, energi emas kacau yang lebih agung dan kuat terbentuk Energi itu melayang ke tulang belakang Chen Jiu seperti awan dan menempel padanya Bagian tulang ekor yang awalnya berwarna putih tiba-tiba menyala dan berubah menjadi warna emas pucat Ada rasa stabilitas dan ketangguhan tambahan di tengah aura mistis Pilar langit ilahi Dalam sekejap, punggung Chen Jiu tegak Ia merasa seolah-olah memiliki kekuatan untuk menopang seluruh dunia Meskipun hanya sebagian kecil, ia merasa sangat gembira Terbentuknya pilar langit ilahi berarti dia telah resmi memulai perjalanannya ke tingkat orang suci Uh, aku masih mau lagi, Chen Jiu Pada saat ini, wajah wanita cantik itu kembali seperti King E Dia tampak seperti wanita cantik, tak pernah puas dan menggoda Tidak mungkin untuk menolaknya Jangan khawatir, aku akan memuaskanmu Chen Jiu menganggup dengan tegas Dia sudah lama tidak merasa puas Bagaimana dia bisa melepaskan King E dengan mudah Setelah beberapa putaran, semuanya adalah kesalahan Chen Jiu Setelah beberapa putaran, King E berteriak lagi Wajahnya berubah dan dia berubah menjadi wanita lain dengan kepahitan yang tersembunyi Sama seperti sebelumnya, wanita ini mabuk oleh kebahagiaan yang tak berujung setelah kebenciannya Pada akhirnya, dia berubah menjadi aliran energi genesis dalam kepuasannya yang tak berujung Dan memasuki tubuh Chen Jiu, menjadi aliran energi genesis yang memperkuat pilar langit ilahi Tepuk, tepuk pertarungan berikutnya tentu saja sangat menegangkan dan mengasihkan Setelah keterkejutan awal, hati Chen Jiu berubah dari gemetar di awal menjadi penuh antisipasi dan kegembiraan Saat melihat wanita dengan ekspresi dan wajah berbeda muncul satu demi satu Iya, Chen Jiu mengakui bahwa dia juga pernah bermimpi berselingkuh dengan seorang wanita cantik Ini adalah masalah umum bagi para pria Meskipun dia seorang pecundang, dia tidak dapat menghindarinya Meskipun pada kenyataannya, ada belenggu moral yang mengikatnya dan mencegahnya Untuk bermain-main dengan wanita dengan santai, sekarang berbeda Dia hanya merasakan mimpi yang nyata dari tubuh King E Dia tidak perlu merasa ragu tentang hal itu Segudang wanita, dan semuanya adalah wanita cantik yang tak tertandingi di dunia Semuanya cantik seperti bunga, dan tidak ada sedikitpun cacat yang ditemukan Bertahun-tahun yang lalu, kaisar langit dan bumi tidak menyisakan cara apapun Dan memeras otaknya untuk mengumpulkan mereka, dan itu semua demi membantu keturunannya Sayangnya, keturunannya, putra langit, tidak dapat menikmati kekayaan ini Dan itu malah menguntungkan Chen Jiu Melihat berbagai keindahan tak tertandingi ini dan berpikir tentang betapa mabuknya mereka setelah berhubungan seks dengannya Chen Jiu dipenuhi dengan kebahagiaan, kebanggaan, dan kesenangan yang tak ada habisnya Dengan cara ini, hal-hal yang tidak masuk akal terus berlanjut di Aula Yin Mutlak Chen Jiu selalu menjadi Chen Jiu, tetapi King E tidak selalu menjadi dirinya sendiri Wajahnya sering berubah menjadi orang lain, satu demi satu menghilangkan emosi negatif di wajahnya Dari kegembiraan hingga kepuasan, dia akhirnya berubah menjadi aliran energi Yin Mutlak dan mengalir ke tubuh Chen Jiu Kebencian itu dimurnikan dan kutukan itu pun disingkirkan Apa yang diterima Chen Jiu adalah energi Yin Absolut bawaan yang sejati Semua ini karena ia telah membuat mereka merasakan kebahagiaan yang tak berujung Sifat manusia adalah sesuatu yang sangat ajaib dan misterius Bahkan para dewa pun tidak dapat memahaminya Mewariskan gen adalah jenis Dao Surgawi yang berbeda Ia berada di atas segalanya dan meliputi segalanya Wajah-wajah cantik yang tiada taraf muncul di tubuh King E Mereka tidak lagi garang, tetapi mata mereka tertutup Seolah-olah mereka telah memasuki surga dan sangat cantik Pada saat yang sama, aliran energi Yin Absolut bawaan yang kuat dan murni mengalir ke tubuh Chen Jiu Menyebabkan pilar suci surgawinya tumbuh lebih tinggi sedikit demi sedikit Kis, terlihat oleh mata telanjang, punggung Chen Jiu bersinar dengan cahaya kemasan Meskipun itu hanya pilar kecil, itu seperti pilar surgawi Memberi orang rasa stabilitas dan keteguhan yang dapat menopang alam semesta Ah, sambil berteriak, King E mencapai puncaknya lagi, tetapi dia tidak berubah menjadi wajah wanita lain Hah, kenapa hilang? Chen Jiu terkejut dan membelalakkan matanya Kali ini, energi Yin Absolut bawaan tidak lagi dilepaskan Chen Jiu, hentikan, aku sudah muak King E memohon, wajahnya memerah dan malu Dia baru pertama kali mencicipi seorang pria, dan itu pasti sangat menyenangkan dan memikat baginya Kau sudah muak? Tapi aku belum Setidaknya kau harus membiarkanku melepaskan sebagian, kan? Chen Jiu tahu bahwa kesempatan ini telah berakhir Namun, dia belum benar-benar menikmatinya Dia tidak ingin membiarkan pertemuan langkah ini berakhir Jangan, aku tidak tahan Unyamu terlalu besar King E mencoba menghentikannya, tampak enggan Ayolah, aku tidak tahu siapa yang menikmatinya tadi Chen Jiu tidak punya pilihan selain menembakkan senjatanya Dia mengabaikan upaya King E untuk menghentikannya dan terus menembak Eh, dasar bajingan Kau akan mati King E kehilangan bantuan Ki Yin mutlak Dia sama sekali tidak sanggup menanggung kebahagiaan luar biasa ini Tubuh dan pikirannya gemetar, dan dia berkeliaran di puncak gunung dalam keadaan mabuk Direktur, Anda sangat cantik Chen Jiu akhirnya menikmati dirinya sendiri dengan suara mabuk King E kehilangan semua kekuatannya karena ini Jika bukan karena tali merah, dia tidak akan mampu menopang dirinya sendiri Chen Jiu, menatap ria kekar itu, mata King E yang mabuk memperlihatkan jejak emosi yang rumit Setelah sekian lama, King E kembali sadar dan mulai sadar Dia tidak sanggup menghadapinya, dia tidak percaya bahwa dia telah menjadi wanitanya Chen Jiu, aku akan membunuhmu King E akhirnya meledak dengan kebencian, kemarahan, dan kegilaan 640 Di dalam harta karun Qian Kun, di depan berangkas harta karun berbentuk kuali Selusin sosok tiba-tiba keluar dari lorong angkasa Itu adalah kaisar dan rombongannya Ola kuali harta karun Qian Kun Meskipun orang hanya bisa melihat penampilannya, itu sudah cukup untuk mengejutkan orang Seolah-olah itu adalah dewa yang menguasai dunia dan tidak dapat diganggu-gugat Haha, surga membantuku Kuali naga maha kuasa benar-benar mudah Chen Jiu, jangan pernah berpikir untuk bersaing denganku dalam kehidupan ini Aku ingin kau mati Kaisar tertawa terbahak-bahak Dia sangat bersemangat dan sangat riang Yang mulia, apakah Anda mengatakan bahwa kuali naga maha kuasa ada di dalam? Banyak tetua juga senang Baiklah, ayo kita pergi, mulan Ayo kita masuk dan mengambil kuali Ucap kaisar sambil melambaikan tangannya dan segera memimpin rombongannya ke Ola kuali Bagian dalam Ola kuali itu sederhana dan tanpa hiasan Hanya ada satu kuali di dalamnya Kuali itu memiliki tiga kaki dan dua pegangan Di atasnya ada seekor naga yang maha kuasa Naga itu kuat dan mendominasi Bagus, ini kualinya Kemarilah, kaisar tidak berkata apa-apa dan langsung mengambil kuali itu ke tangannya Dia memainkannya sepuasnya Wajahnya tampak garang Dengan kuali ini di tanganku, tidak peduli seberapa kuat Chen Jiu Dia tidak akan bisa membuat gelombang besar Yang mulia, kaisar Kiankun telah memperhitungkan segalanya Generasi ini pasti akan menjadi kejayaanmu Para tetua memuji dan menyanjung tanpa henti Tentu saja, ekspresi kaisar menjadi semakin bangga Putra langit, bisakah kau meminjamkanku kuali ini untuk bermain selama beberapa hari Mulan semurni es dan semurni giyok Dia berdiri di samping seperti peri Membuat orang terpesona Yang mulia, anda tidak bisa Kuali ini sangat penting Anda tidak boleh kehilangannya Kata para tetua dengan sangat khawatir Baiklah, kau tidak perlu mengatakannya lagi Mulan bukan sembarang orang Dia milikku Tidak perlu khawatir Kaisar tetap pada pendiriannya saat ini Ia merasa lega dan menyerahkan kuali naga maha kuasa kepada Mulan Begitu dia mengambil kuali naga Mulan langsung bersemangat Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan berkata Cheng Jiu, lihat bagaimana aku mempermalukanmu saat kita keluar Baiklah, Mulan Jangan merendahkan dirimu seperti sampah itu Ayo kita cari tubuh abadi yin ekstrim untukmu Putra langit menasihati sambil memimpin anak buahnya Dan meninggalkan istana kuali naga maha kuasa He he, Mulan Apapun niatmu Aku tidak keberatan memberimu kuali berharga itu untuk sementara waktu Sebentar lagi Kau akan menjadi wanitaku Kau tidak punya pilihan lagi dalam hidup ini Kau hanya bisa tunduk padaku dan menjadi budakku He he, Putra langit Tunggu saja Cheng Jiu tidak akan membiarkanmu berhasil Dan aku tidak akan melakukan apa yang kau inginkan Jika kau memaksaku Maka kuali ini hanya bisa menjadi kompensasimu kepadaku Setiap orang memiliki motif tersembunyi masing-masing Tindakan Mulan yang meminta kulit harimau sangatlah berbahaya Tetapi keuntungan yang diperolehnya tidaklah sedikit Awalnya, ketika kuali naga maha kuasa berada di tangan Putra langit Hampir mustahil bagi Cheng Jiu untuk mendapatkannya kembali Namun, sekarang Mulan menginginkannya Dia yakin bahwa Putra langit tidak akan berani untuk tidak memberikannya kepadanya Dia memanfaatkan celah antara pemulihan tubuh abadi yin ekstrim Dan berhasil mendapatkan kuali tersebut Selama dia mengembalikan kuali tersebut kepada Cheng Jiu Setelah mereka keluar, Cheng Jiu pasti akan mekar dengan kemegahan ilahi Kaisar Darah Naga Menyatukan seluruh benua Kiankun tidak akan lagi menjadi mimpi Meskipun Putra langit dan Mulan tampak sangat harmonis Mereka sebenarnya saling memanfaatkan Putra langit dan Mulan sekali lagi melangkah ke dalam labirin Akan sulit untuk menemukan jalan keluar dalam waktu singkat Di kuil ekstrim yin, wajah Cheng Jiu penuh dengan kebanggaan Minggir, ayo, ayo, kamu gila Kenapa kamu tidak marah? Kau, King E menjadi gila dan ingin meledak Ia ingin mencabik-cabik Cheng Jiu di tempat Namun, tubuhnya tertahan dan ia dijepit oleh Cheng Jiu Ketika ia memutar tubuhnya, kenikmatan tak terbatas menyerangnya dan ia langsung mencapai puncaknya di tempat Ia gemetar karena kenikmatan dan kehilangan seluruh kekuatannya Apa? Kau ingin menggigit tangan yang memberimu makan? Cheng Jiu langsung menceramahinya dengan ekspresi tidak puas Din, kalau aku tidak menyelamatkanmu tadi, kau pasti sudah mati Kau tahu itu Huff, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu menyelamatkanku King E melotot marah padanya Bah, kau pikir aku peduli pada wanita tua sepertimu Kalau kau tidak menangis dan memohon padaku, bersumpah dan berjanji, apakah aku akan menemuimu? Selera saya tidak seburuk itu, kan? Wajah Cheng Jiu penuh dengan penghinaan dan ejekan Bagi seorang wanita yang menganggap dirinya mulia dan sombong, dia harus menekannya sampai dia yakin Kalau tidak, dia akan selalu berpikir bahwa dia adalah Dewi di surga dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya Bagaimana mungkin dia membiarkan dia memandang rendah semua pria? Aku tidak, King E menolak mengakuinya Karena kamu tidak ingat, maka aku akan membantumu Cheng Jiu berkata terus terang, dan sambil berbicara, dia mulai makan lagi Eh, tidak, Cheng Jiu, jangan bergerak Bisakah kamu pergi dulu? Aku tidak akan berdebat denganmu lagi Pada saat ini, King E akhirnya mengingat semuanya Dia menatap Cheng Jiu dengan mata memohon Baru saja, dia benar-benar bingung dengan api yin Tetapi keputusan semacam itu, kata-kata memalukan semacam itu, dia memang orang yang mengatakannya Dia tidak dapat menyangkal hal ini Benar-benar, kalau begitu bersumpahlah bahwa kau tidak akan meminta pertanggung jawabanku atas apa yang terjadi hari ini Cheng Jiu menyatakan terlebih dahulu Kamu, King E melotot ke arahnya dengan tidak senang Din, pikirkan baik-baik, Kaisar adalah orang yang memberitahumu tentang tubuh surgawi yin ekstrim Sedangkan aku, aku hanya menyelamatkan hidupmu Aku tidak akan memintamu untuk membalas budiku Tetapi tolong jangan gunakan kesempatan ini untuk membuatku mendapat masalah, oke? Cheng Jiu mencoba membujuknya dengan lembut Kau sudah lama mempermainkanku, tapi pada akhirnya, itu bukan urusanmu Bukankah aku diganggu tanpa alasan? King E tidak dapat menahan diri untuk mengeluh Aku tidak mau diganggu tanpa alasan Aku punya ide Cheng Jiu langsung mengusulkan Ide apa? King E bertanya penuh harap Jadilah istriku Cheng Jiu berkata terus terang Pergi ke neraka Aku tidak mau Aku hampir hancur setelah diganggu olehmu sekali Jika aku menjadi istrimu, aku akan diganggu setiap hari Bagaimana aku bisa hidup? King E memprotes dengan serius dengan wajah memerah Kalau begitu, tidak ada cara lain Kau putuskan sendiri Cheng Jiu melambaikan tangannya dan berhenti bergerak Cheng Jiu, aku tidak akan menyalahkanmu atas apa yang terjadi hari ini Kau boleh pergi sekarang King E menatap tubuh Cheng Jiu yang kekar dan memikirkan situasinya saat ini Dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan yang tampaknya masuk akal ini Dia bersumpah di tempat bahwa dia tidak akan meminta pertanggung jawaban Cheng Jiu atas apa yang terjadi hari ini Begitulah adanya Aku tahu kau wanita yang bijaksana Cheng Jiu memuji Akhirnya, dia meninggalkan tubuh indah dan montok King E dengan enggan Menyebabkan King E memutar matanya lagi Boom, boom Setelah Cheng Jiu pergi, dia mengeluarkan pedang darah naga dan memotong delapan pilar emas di sekitar mereka Dia melepaskan King E dan mendesaknya Cepat pakai bajumu Kita akan pergi berburu harta karun Hei, aku bicara padamu Apa kau masih akan memakai bajumu? Semua orang menonton Cheng Jiu melotot ke arah King E dan meninggikan suaranya untuk berteriak padanya Terima kasih telah menonton